Karena saya mau tidur, bangun tidur sesuatu siaran di televisi, yang mana siaran live gitu ya, sedih banget melihatnya gitu. Banyak di wawancara mereka bilang bahwa kita mau pulang kemana, saya gak. Ini di Cianjur, yang mana disinyalin bahkan bukan ratusan lagi, ribuan rumah robo, gitu ya. Terus kemudian korban meninggal 268 tadi pagi, saya lihat beritanya. Di sini saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Karena banyak sekali yang meninggal dunia ada anak, ibu, kakek, nenek, seperti itu ya. Dan banyak rumah yang robo, gitu ya. Semoga warga Cianjur diberikan kesabaran, ketabahan, dan keingkalsan untuk menerima ujian ini. Dan semoga yang sekarang saudara-saudara kita yang masih ada di sana, yang sekarang bertahan di tenda darurat. Karena saya mau tidur, bangun tidur sesuatu siaran di televisi, yang mana siaran live gitu ya. Sedih banget melihatnya gitu. Banyak di wawancara mereka bilang bahwa kita mau pulang kemana, saya gak tau lagi harus pulang kemana. Karena bangunan kami atau rumah kami udah rata dengan tanah, gitu. Jadi sangat ikut bersimpatik sekali, ikut duka cita yang mendalam, dan ikut merasakan duka cita yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, korban gempa yang ada di CIB. Nah kemarin pas saat gempa merasakan gue masih kayak ngedis? Nah itu dia pas gempa itu, saya lagi di jalan. Jadi saya gak berasa lagi di jalan tol. Memang kalau kita lagi di mobil, itu gak gitu berasa. Kalau di rumah, apalagi pas lagi duduk, biasanya itu berasa. Jadi memang sama sekali gak berasa kemarin itu, saya gak tau. Nah Pak, ini juga banyak korbannya dari anak-anak kecil juga ya. Karena kalau pada waktu siang hari, seperti apa? Kayaknya, ini melihatnya. Ya jadi banyak sekali dari anak kecil, yang tertimpa remari, tertimpa bangunan, terus ada yang lagi di TPR kalau gak salah, atau lagi ada di sekolah gitu ya. Yang pastinya kita sangat-sangat ini ya, sangat ikut berduka sekali gitu ya. Banyak korban anak kecil, bahkan banyak sekali di tenda pengungsian itu, wanita-wanita hamil, makanya kan diimbo untuk memberikan bantuan, mulai dari pakaian, pakaian yang layak, ataupun kalau makanan dari pemda dan dari setempat kan sudah ada. Jadi kalau mau memberikan bantuan, boleh berupa pakaian, ataupun perlengkapan perempuan atau bayi, seperti itu. Ya di sini kan ada dua santri di Cianjur, saat mengatakan kandungan, pokoknya ini yang tidak tertimpa gempa yang mungkin berselamat, seperti yang kata-kata benar-benar itu. Ya itu kalau kita bilang, itu sebuah mujizat, memang yang Allah janjikan kepada yang hafiz Quran, seperti itu gitu ya. Seperti waktu gempa di tsunami di Aceh, itu ada masjid di tepi pantai, satu-satunya yang bangunan tidak robo. Bahkan semuanya satu kilo dari pantai saja, robo itu ditutup di pantai yang enggak. Ini kan kita dilihat di sini, kita harus tambah keyakinan kita terhadap Allah SWT. Bahwa janjinya Allah itu sudah pasti betul gitu ya. Di sini dua anak yang menghabis Quran, dilimitir Allah SWT, seperti itu. Jadi memang, ya kita harus melihat ini semua, fenomena seperti ini semua adalah harusnya bisa menambah kecintaan kita, keimanan kita terhadap Allah SWT. Ada bayi juga yang katanya selamat juga, saat memiliki barang tubuh itu. Ya kalau enggak salah, tadi pagi saya lihat bayi itu ada di kejatuhan lemari, tapi di, alhamdulillahnya kayak di kolong gitu, enggak di kolong lemari atau di kolong meja ya. Alhamdulillah ya itu puasanya Allah, Allah memberikan hujan kepada siapa-siapa yang Allah kan dakin, dan Allah menilamatkan orang memang yang mungkin belum ajanya, seperti itu. Jadi sebuah doa dan supportnya untuk keluarga Cianjur? dan sekitarnya yang sekarang ini sedang ditipang musibah bencana gempa bumi, agar diberikan kesabaran, keikhlasan, dan juga ketegaran untuk kembali lagi, untuk bangkit. Insya Allah kita sebuah serakan Indonesia akan support. Terima kasih. Jadi sudah kepingin ke sana nggak nih? Jadi saya sama teman ini kita berkolaborasi, bersinergi, kalau lagi kejadian seperti ini kan kita bersinergi, kebetulan teman saya ustadnya orang Cianjur, jadi kita menggalang dana, aku sama Tante Octavia, dengan jelasan Alia Asyakirin, kita menggalang dana, tapi aku bisa ikut ke sana apa nggak, belum tahu, karena kita kan akses bisa sekarang ini lewat sepabungi, gitu. Saya nggak usah melihat jumat, kalau jadwal saya full, dan ini kita masih galang-galang. Pengen bawa apa sih nanti ke sana? Perlengkapan yang tadi saya bilang, peplas, terus perlengkapan baju, dan juga pembalut, obat-obatan seperti itu, dan ada beberapa mungkin wangkes juga, mereka pasti mengurutkan wangkes kan, seperti itu, karena barang-barang mereka kan semuanya hancur, rumahnya hancur, mungkin mereka dobatnya di mana, untuk ambil ATM atau apa, segala macam, ya, gitu. Jadi, alhamdulillah sih, kita lihat juga, presiden langsung turun, gitu kan. Jadi memang langsung diperhatikan, gitu ya, mudah-mudahan, segala tetangannya lagi, karena kita lihat juga di RSUD Cianjur, tuh cool banget, bahkan bangunannya kan robo. Kita lihat, semua dirawat pakai tenda di luar, seperti itu. Makanya, diberitanya tuh, sampai ke Bogor, di rumah sakit Bogor, dan rumah sakit sekitarnya tuh dirawat, karena memang banyak yang belum diketemukan, gitu loh. Banyak banget, karena beberapa akses itu terisolasi benar-benar, gitu. Jadi banyak yang malah belum dievakuasi, seperti itu sih. Aduh, sedih banget sih. Saya dari, pokoknya teman tiap hari nonton TV, saya nonton itu, sharing live itu terus, gitu. Oke, memang.